Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jejak peri yang dimuliakan Allah Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Jika di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Masjid Sheikh Zayed Yang disebut-sebut sebagai salah satu landmark terbaik dan termegah di dunia Maka di Padang, Sumatera Barat Masjid Baitul Rahmah Layak disematkan sebagai salah satu masjid terindah di Ranah Minang Masjid yang berlokasi di jalan bypass air pacah km 15 Padang ini Mampu mencuri perhatian umat Islam Untuk melaksanakan ibadah Karena keelokan bangunannya Arsitektur bangunan yang identik dengan model bangunan masjid di Timur Tengah Membuat masjid ini selalu ramai dikunjungi warga Untuk menunaikan ibadah Mengambil konsep seperti Masjid Agung Sheikh Zayed Yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Masjid Baitul Rahmah Memiliki empat menara yang menjulang tinggi Pada empat sisi bangunan Pada bagian atasnya terdapat satu kubah besar berwarna putih Yang diapit dua kubah ukuran sedang dan terdapat 50 kubah kecil Berdiri di atas tanah seluas 2.600 meter persegi Keindahan desain bangunannya membuat masjid ini menjadi salah satu maha karya Arsitektur modern simbol kebanggaan umat Islam di kota Padang Pada bagian depan juga terdapat dua bulan sabit berukuran besar Di apit bintang dengan lapas Allah dan Muhammad Dikelilingi pohon palem Membuat masjid ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk berfoto Masjid Baitul Rahmah ini memiliki tempat parkir yang cukup luas Karena lokasinya juga berada di samping Kampus Universitas Baitul Rahmah Dan Rumah Sakit Siti Rahmah Sehingga tidak perlu cemas Tidak ke bagian tempat parkir Jika tidak beribadah di masjid Baitul Rahmah Tidak perlu khawatir tempat berudu Karena terdapat dua tempat berudu yang menyatu Dengan bangunan utama Dan dua tempat wudu lainnya Dengan 70 keran air Terima kasih telah menonton! Masjid Baitul Rahmah Memiliki tiga pintu utama Pada sisi barat, selatan, dan timur Terbuat dari kayu yang didatangkan langsung dari Jepara Sementara, karpet masjid juga didatangkan langsung dari Turki Sementara, karpet masjid juga didatangkan langsung dari Jepara Pada bagian tengah terdapat lampu kristal besar Yang didatangkan langsung dari Korea Pada bagian depan terdapat kaligrafi yang diukir di atas kayu Pada sisi kanan dan kiri podium Podium dari kayu berwarna coklat Yang posisinya ditinggikan Juga terlihat anggun pada bagian atasnya Pada bulan Ramadan Masjid Baitul Rahmah Ada yang berbeda dengan masjid lainnya Yaitu pelaksanaan solat tarawih Digelar dengan bacaan Ayat Al-Quran oleh Imam Sebanyak satu jus Satu malam Karena bacaan Al-Quran cukup panjang Pada malam Ramadan Di masjid ini meniadakan ceramah agama Setelah selesai solat isa Sekitar 10 menit Langsung dimulai solat tarawih Dengan 20 rokaat Dengan salam Setiap 2 rokaat Dan disempurnakan dengan solat witir 3 rokaat Pelaksanaan solat tarawih Dimulai sekitar jam 20.15 WIB Dan selesai sekitar pukul 23 WIB Kendati bacaan ayat cukup panjang Tidak menyurutkan animo jemaah Untuk mengikuti solat di masjid ini Dengan daya tampung sekitar 2.200 orang Pada malam Ramadan Paling kurang Berjumlah 1.100 orang Jemaah mengikuti solat tarawih Setiap malam Bagi jemaah yang ingin berbuka Di masjid ini Juga disediakan takjil Secara gratis Berupa kurma Dan air minum Sementara pada malam 10 terakhir Ramadan Dilaksanakan ikhtikaf Semua peserta ikhtikaf Disediakan sahur Secara gratis Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini Sekarang Bukan saja menjadi Salah satu tempat ibadah Tapi Masjid ini menjadi Salah satu tujuan wisata religi Untuk menikmati Keelokan Dan kemegahan Bangunannya Demikianlah video Kali ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih